intinya gitu aja, yang barusan gue ganti fiber kopling sih yang emang bener-bener kerasa, jadi wah, Darius Aprian Setiawati disini, saudara-saudara what's up, what's up guys, mau ngapain kita? ya, bis, motor oke, oke, oke what's up guys, ini gue lagi di bengkel Yamaha, di Deller, di Deller, gue mau mau ganti fiber kopling soalnya kopling gue udah nggak enak nih sebenernya ini masih enak, cuma keseringan nggak enak gitu, apalagi kalo udah panas, jadi gue ganti nah ini gue bikin video biar buat kenang-kenangan gue aja, dan biar kalian tau juga gitu ya, ini biar gue tau ini tanggal berapa, ini ganti fiber kopling, ini harganya 245, ini yang Ori satu set nih, 245 ribu, ada 6 isinya sama ganti oli, gue mau nyobain ganti oli, karena yang terakhir ini gue nggak di shoot gitu, jadi gue lupa lagi yang terakhir ganti oli kapan ini tuh gue gini-ginian tuh, yang pentingnya buat riding nanti ke Santolo tanggal 7-8 Desember buat yang pengen ikut Instagram gue aja mau riding atau touring bareng, anak-anak Jawa Barat khususnya cuma riding biasa sih, nggak cari duit gitu, jadi daftarnya juga murah untuk yang nggak tau, boleh chat Instagram gue ya ini gue cobain pake BM-1, 2 liter setengah terus, apalagi, udah sama cek ecu nanti pake komputer kan yaudah, kita tungguin aja, ntar gue bulat balik kesini dan ntar cobain gimana rasanya setelah diganti fiber kopling sama ini ini terakhir gue fiber kopling pake Daytona kalo nggak salah, sekarang pake Ori lagi gue nih soalnya susah, yang Ori aja gue nyarinya susah gitu, disini nggak ada ini kita lagi nungguin mungkin motornya disana dan yang, apa namanya, yang ngurusin motor gue ternyata sia yang sama nih ini gue pernah bikin video ini satu tahun yang lalu bulan Mei, Maret, Maret 2018 yang Fikson ini si A nya si A ini yang Fikson gue, sekarang gue motor yang itu di, di apa namanya, di, 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 di Riung enggak, itu di Riung deh banyak orang mau dijual mau dijual oke, mari kita lihat sedikit karena ini lagi digemrong nah nah ini lagi rame banget si A lanjut, lanjut enggak, ini si A nya masih inget nggak sih kira-kira masih, masih masih, masih inget masih inget ya ini udah lama banget, udah Maret 2018 gue susutan kesini yang, yang Fikson sekarang yang R25 guys siapa ini yang tadi namanya? Agus ya Agus sama? Paujan Paujan ya, oh Paujan oke ini pasti agak ribet sih buka ininya iya iya, pasti ribet iya, pasti lama iya, pasti lama iya, pasti lama iya oke guys, ini udah dipasang, udah dimasukin yang tadinya yang apa namanya yang ORI yang baru ya yang baru ada 6 biji 6 biji 6 biji, dan ini yang bekasnya ini menurut Paujan ini udah parah banget apa masih bisa dipakai, apa gimana? sisa berapa persen ini? kira-kira udah parah udah parah udah parah oh ini udah parah banget guys makanya kenapa gue pake tuh udah hangus nih udah hangus kalo biasanya normal itu emang pemakaian berapa lama sih kalo piber? tergantung dari pemakaiannya tergantung pemakaiannya mungkin bisa bertahun-tahun juga kali ya tapi kalo buat motor freestyle kayak gini pasti boros sih ya iya bener soalnya dicentok-centok gitu guys dan ini, ini koplingnya dibikin enak lagi ya soalnya mungkin karena ininya jelek juga jadi koplingnya agak enak diatur-atur aja lah gitu iya oke ini berarti terus, ini Oli berarti kan? Oli udah udah jelek juga? udah jelek oke ini Oli udah jelek terkena itu kampas kopling oh jadi ngaruh juga kampas kopling ke Oli? iya ini nggak usah bukain ya? iya alhamdulillah nggak terlalu repot kirain gue ini harus dibuka gitu lah nggak iya? alright simpel-simpel oke guys ini sebenernya keren juga dibuka ininya cuma keren nggak keren sih udah ntar kita ya? airnya di atas harus diganti soalnya kekuang gitu oh iya yaudah beli aja berarti kan oke guys dan itu nunggu diisi ternyata si Olinya udah dimasukin 2 letter dan katanya kenapa gue beli 3 nah ini kalau sama dealer sama bengkel gitu ya jangan soalnya kan normalnya 1,8 ya? 1,8 1,8 diisi 2 kalau kebanyakan tuh bakalan jelek lah motor berat juga kan sama ya takutnya kena kebakar juga mungkin jadi ngebul tapi ini buat freestyle gitu guys gue udah ngejelasin beberapa kali sih ya kalau di vlog gue jadi gue isinya 2,5 malah kalau temen saya 3 lho 3 motor R25 itu diisi 3 karena biar pas wheelie biar pas jamping gitu biar tetep kerendam dan aman sih nggak cuma resikonya berat sih emang tapi kebantu sama gear gede gitu kalau ini jadi nggak terlalu lah jadi motor gue isi 2,5 aja berarti oke ini juga 1,8 belum dimasukin semua ya? belum belum ya? oke 1 liter 800 1 liter 800 ya? oke berarti ini masukin 2 yang ini setengah guys jadi udah diisi 1,8 dan gue minta buat diisi 2,5 udah 2,5 liter jadi sekarang masukin yang sisa 200 sama 500 ya? iya dan yang 500 nya sudah diamankan ini gue bawa pulang buat next nya lumayan lumayan guys biar nggak usah beli 3 botel itu dimasukin dulu gue cuma pengen kepo ini sih pengen lihat-lihat nanti pakai komputernya kayak gimana gitu guys beda nggak sama yang dulu gue waktu piksen belum dicolokin sih nanti ini katanya apa namanya filternya ini udah jelek tapi udah dibersihin ya? udah dibersihin udah jelek dan ini udah pakai busa ternyata gue lupa terakhir kali nyerbis di sini lagi kosong berarti kan? kosong? iya kalau ada kan sekalian gitu kan oke guys itu lagi di cek dan kayaknya nggak connect nggak tau gue kenapa apakah nggak connect? oke guys barusan barusan tuh apa namanya sama komputernya nggak connect tapi udah sama FI ya? iya dan hasilnya gimana? soalnya tadi gue lagi sholat tadi hasilnya? iya hasilnya alhamdulillah baik bagus lah baik-baik saja berarti kan? iya iya cuma ada maksudnya ada kerusakan ada kerusakan yang biasa yang jatuh oh di situ tetap ada tapi so far so good lah baik-baik saja kan ya? iya yang lainnya mah udah masih bagus masih bagus dan barusan udah ngebenerin kopling dan sekarang koplingnya enak udah sekali ngangkat padahal barusan mode kenal potnya yang yang silent enak gitu motornya sekarang enak thank you banget anjir montir terbaik sepanjang masa thank you guys ini gue juga barusan wili-wili sedikit disana dan ini juga nggak licin gitu enak banget berarti bagus lumayan udah udah segitu aja ntar gue review juga ntar hasilnya guys ya di lapang dan udah deh tapi jadi guys ini suaranya suara silent kalau sini cuma berisik kalau di gini tenaganya lebih enak cuma kalau pakai silent juga tenaganya tetep enak tenaganya tetep enak jadi barusan diganti apa kampas kopling piber ya piber sama kampas sama aja ya sama saja piber sama kampas kopling sama sama berarti bener-bener ngaruh barusan ngaruhnya bener-bener ngaruh gila ya kan kalo kan ini sebelah ini tinggal yang kalau sudah kita Kalau lahannya datar, gue bisa muter-muter, tapi nggak usahlah, nanti dicobain muter nggak apa-apa ya, jangan apa-apa, dicobain dikit dong. Jalan-jalan, 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 jalan-jalan. Jalan-jalan, 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 jalan-jalan. Jalan-jalan, jalan-jalan. Maaf mengganggu, disana semangat. Oke, sudah guys. Intinya gitu aja, yang barusan gue ganti, apa, hibar kopling sih yang emang benar-benar kerasa, jadi intinya, udah. Motornya enak. See you in my next video. Aaaaah! Aaaaah! Aaaaah!